Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri diseminasi perkembangan ekonomi dan kebijakan Bank Indonesia terkini serta pisah sambut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi. Kegiatan tersebut digelar di salah satu hotel di kota Jambi pada Kamis malam. Gubernur Jambi Al-Haris mengucapkan selamat datang kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia yang baru dan mengucapkan terima kasih kepada Suti Masniyari Nasution yang telah membangun Provinsi Jambi selama menjabat Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi. Gubernur Al-Haris berharap Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi yang baru mampu meningkatkan perekonomian di Provinsi Jambi dan membina pelaku usaha mikrok kecil menengah UMKM secara langsung. Kemudian mampu membangun koordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur Forkopimda dalam mengendalikan inflasi di Provinsi Jambi. Pasalnya, saat ini angka inflasi di Provinsi Jambi masih di atas nasional. Saya membina UMKM, membina para pertanian, kita langsung terlibat. Dan terakhir, Bank Indonesia juga membantu kami dalam merangka bagaimana ikut mengendalikan inflasi daerah. Dan ini saya kira banyak sekali yang membuat untuk Jambi. Saya dan khususnya pemerintah dan juga warga Provinsi Jambi sangat mengapresiasi bahwa Bank Indonesia juga luar biasa membantu pemerintah juga masyarakat. Terkait dengan bagaimana ekonomi Jambi ini bisa bakil dari peneguh yang lama sekali. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi yang baru, Hermanto, mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan sinergitas unsur Forkopimda dalam perekonomian dan mengendalikan inflasi di Provinsi Jambi. Yang sudah saya pelajari dan tadi juga khusus disampaikan, yang pertama adalah mengenai inflasi yang masih di atas nasional ya, di atas 6 persen, sehingga kami berusaha untuk bisa mendekatkan ke sasaran persen nasional yang 3 persen plus 1 di 2023 ini. Yang kedua terkait dengan UMKM, yang saya tahu di sini banyak sekali UMKM yang sangat potensial dan bisa menjadi pemain di kansah nasional bahkan dan nasional. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kota Jambi, Syarif Fasya, Kepala BPS Provinsi Jambi, Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemprov Jambi, PLH Kepala Stasiun TVRI Jambi, serta tamu undangan lainnya. Joko, TVRI Jambi melaporkan.